Intro Di video kali ini, kami ingin membahas sebuah teori Teori apa tuh? Teori tentang game yang lagi sangat populer Yaitu Among Us Among Us yang memiliki platform di PC dan Mobile Adalah sebuah game multiplayer online Dimana game ini dapat dimainkan hingga 10 pemain Dan pemain harus mencari tahu siapa imposter yang berada di antara kalian Intinya game ini seperti Werewolf, Polisi yang Menjahat, dan game-game lain Yang menghancurkan ikatan pertemanan kalian Selain mencari tahu siapa imposternya Kalian juga bisa menangkan game ini tersebut dengan melakukan berbagai macam task Yang berbeda dari satu orang ke orang lain Agar bisa memenuhi task baru menang Buat kalian yang bermain sebagai imposter Tugas kalian adalah membunuh crewmate kalian satu persatu Sampai mereka semua mati Atau dengan cara mensabotase task mereka Nah sekarang mari kita masuk ke teori cita di balik game Among Us Jadi kami dari Epic Tales penasaran dengan satu elemen dari game ini Yaitu sang imposter Mengapa dia ingin membunuh semua crew member dalam game ini? Bagaimana dia bisa membunuh mereka dengan satu-satunya doang? Nggak terlihat seperti manusia kan? Pasti ada cara Atau mungkin pasti ada sesuatu yang mereka incar dalam game ini Pasti ada tujuan sembunyi ya? Ya masa mereka punya hobi bunuh orang tanpa sebuah akibat? Kan aneh aja gitu I mean mereka bisa aja mengambil apa yang mereka cari Lalu kabur tanpa orang yang tahu Oke kita coba ulik lebih dalam ya guys Disini kita melihat dompet Salah satu crew member Terlihat ketika dia melakukan tes swipe kartu admin Dilihat kan keluarganya? Ada si Orange, Cian, dan Green Kalau mereka bisa mengetahui sesuatu sama lain dari waktu yang lama Kenapa mereka mulai membunuh each other? Nah teori kita ini adalah Sang imposter itu adalah alien Kami dari Epic Tales percaya bahwa Sang crew menemukan alien parasit ketika mereka berada di suatu planet Dan alien parasit itu bisa mengubah form mereka Wujudnya sendiri Dan dia berubah menjadi wujud salah satu crew membernya Ini bisa menjelaskan kenapa Kala terlain tidak bisa masuk ke dalam vent air ductnya itu Dan si imposter bisa Karena dia bisa mengubah wujudnya Untuk cocok dengan ukuran ventnya Ini juga menjelaskan kenapa si imposter Kadang-kadang membunuh menggunakan lidah tajam dari mulutnya Inilah mengapa Ya mengapa para kru tidak bisa mengetahui Adanya imposter di antara mereka Karena imposter tersebut itu Sudah di take over Dengan si alien parasitnya Kurang lebih mirip dengan alien di film The Thing ya Dimana si parasit itu sebenarnya lemah Dan tidak berani melawan semua orang gitu Dia gak berani kena gangbang Oke dia hanya ingin membunuh ketika sendiri bersama satu crew lainnya Sama seperti imposter di Among Us gitu Kita percaya bahwa parasitnya tidak bisa mengambil alih keseluruhan sang krunya Karena dia tidak bisa mengerjakan tes Namun bisa melihat tesnya apa saja Dan dia bisa mensabok tase Elektronik-elektronik atau Kayak O2 nya Terus juga komunikasinya di kapalnya itu Jadi ini mengapa Ini adalah alasan-alasan dari kami Kenapa sang imposter itu Kita percaya bahwa dia adalah seorang alien Atau sebuah alien sebenarnya sih Terima kasih